Intro 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 Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istirahat nenek moyang kita? Mereka tidak membasu tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istirahat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu, Dan lagi, Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, Pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, Barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, Sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istirahatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, Melainkan yang keluar dari mulut, Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi. Jawab Yesus, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akaranya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, Turun ke dalam perut lalu dibuang di jambang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Pembunuhan, Perzinahan, Percabulan, Pencurian, Sumpah palsu dan hujan. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasu, Tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasianyalah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ya pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai Ibu. Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk memenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, Berapa roti ada padamu? Tujuh. Jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Tujuh bakul penuh. Yang ikut makan ialah empat ribu laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik berahu dan tertolak ke daerah Magadhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton